Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak yang berhormat sebangsa dan setanah air Salam satu profesi Insyaallah saya akan sampaikan informasi dan kabar terbaru Dari Mendikbud Nadeemah Karim Bahwa beliau akan memberikan jaminan Untuk semua masalah P3K Akan rampung sebelum tahun 2024 Namun sebelumnya saya ingatkan Untuk selalu menyimak sampai dengan selesai Supaya tidak gagal paham Dan saya ucapkan banyak terima kasih Atas dukungannya kepada semua pihak Dengan mensubscribe dan menshare berita ini Baik ibu bapak yang terhormat Silahkan simak informasinya Mendikbud Nadeemah Karim memberikan jaminan Bahwa semua masalah P3K akan rampung sebelum tahun 2024 Oleh karena itu Mendikbud Nadeemah Karim meminta Kata berbagai masalah lainnya Sehingga nanti bisa selesai Kata Mendikbud Nadeem dalam raker bersama komisi 10 DPR Beberapa hari yang lalu Mendikbud Nadeem mengakui bahwa banyak pihak yang kecewa dalam seleksi P3K kali ini Kemendikbud kini terus berupaya menengani semua masalah yang muncul akibat penerapan Undang-undang ASN pada tahun 2023 mendatang Kementerian yang saat ini di Komandoi Nadeemah Karim itu memastikan Bahwa saat ini pihaknya tengah menyelesaikan berbagai proses dalam perekrutan P3K Termasuk beberapa masalah-masalah teknis yang muncul dari seleksi P3K yang sementara berlangsung saat ini Oleh karena itu Kemendikbud akan terus berupaya mengkomunikasikan semua masalah yang ada dengan kementerian dan lembaga terkait Sejalan dengan itu, pemerintah pusat kini telah mendistribusikan anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan para guru P3K di seluruh Indonesia Rupanya tidak semua daerah yang memaksimalkan anggaran tersebut Sehingga berimbas pada terkendalanya perekrutan P3K di daerah Sebab terdapat sejumlah dana dengan jumlah besar yang tidak terserap Yang berakhir mengendap Hal ini disinyalir ke Mendikbud sebagai salah satu penyebab Begitu banyak tenaga honorer khususnya di daerah yang tak bisa terangkat jadi P3K Kemudian Pemerintah pusat juga telah menjelaskan Bahwa anggaran untuk gaji guru P3K Tak boleh diganggu oleh pihak manapun Sebab hal itu bersifat khusus dan spesifik Sehingga tidak boleh digunakan untuk belanja di sektor yang lain Ibu Bapak yang terhormat Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!